kalau di Malaysia itu kita panggil lada ya, lada pedas tapi kalau di Indonesia itu selain daripada cabai apa lagi gelaran yang harus kita panggil ngomong-ngomongnya bicara bahasa Jawa ya dan suka sekali dengan kayaknya mereka menggunakan bicaranya itu dengan bahasa Indonesia bukan bahasa Rusia, kita diberikan pilihan mereka memilih Indonesia daripada Europa ok, spicy spicy bulet kepedasan nyoba sambal langsung terus ya guys ya, bulet cantik ini kayaknya seperti enggak tahan ya dengan kepedasannya apa itu kalau kita di Indonesia pedas-pedasnya seperti cabai, kalau di Malaysia itu kita panggil lada ya, lada pedas tapi kalau di Indonesia itu selain daripada cabai apa lagi gelaran yang harus kita panggil sesuai dengan cabai itu kalian silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya boleh makan sambal gini nih, padahal enggak pedas oke, drink, drink so what is this egg? ya, this egg this is catfish this is tilapia this is catfish and this? sambal? okra? sambal sambal atau krasi? krasi ya pedas and this is sambal try one by one oke, coba oke, coba ya, lagi ya maaf, untuk pesannya berbalik aja ya, boleh ya, boleh ya, ada resmi ya ya sambal terong babu sambal madar ya telur dasar ya, bakar, kena bakar udah ya, telur sama naus jinto satu, nasi dua tahun jinto-nya belum ya tahun jinto-nya belum oh, belum ya pernah naus jinto enggak ya ya hmm this one waduh i smell it i always smell hmm 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 nice you like it? hmm but be careful ya too much about this is the egg oh you know okay i want egg but you never do that like this and then this one this one this is a catfish be careful with the bone but it's boneless mostly boneless it looks weird then this one is boneless okay wow oh it did huh uh bon bon yeah nothing about one and then finish nice this is the what does finish i think this is super spicy super spicy it's super spicy it's super spicy it's super spicy i think i don't like why a little bit a little bit bitter oh yeah i don't like spicy okay 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 how is it not my baby yeah spicy 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 dry this one Sambal Oke Halo guys Datang ke Bali Wah datang ke Bali Abangnya manggil sama kita ya guys Kelapa yang enak Ya udah ya udah ya udah Ya udah Boleh makan sasayang? Iya Aku suka banget Nacinya seci Sotonya lolong Pitulik kurew Eh bak Ini boleh Tadi saya dengar dia ngomong-ngomongnya bicara bahasa Jawa ya guys Dan suka sekali dengan soto ayam tadi ya Soto ayam Indonesia Apa enggak silap ya guys Aku pertama kali ajarin bahasa Jawa dari ibu-ibu soto ayam di stasiun Gunung Ndia Aku sering makan soto ayam di sana di bawah stasiun Gunung Ndia Karena kamar aku dulu dekat situ Aku suka banget Kecinta Indonesia juga Terus ibu-ibu itu mereka tanyaku Misar oleh-oleh Bawa oleh-oleh dari stasiun Gunung Ndia Oh stasiun Gunung Ndia Aku tanya mau apa bu? Bawa salju Jadi aku masih ada janjian Aku mau bawa salju ke mereka dari stasiun Gunung Ndia Kamu sekolah? Kamu sekolah? Kok kelas berapa? Sudah 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 selesai apa? Ngomong-ngomongnya bahasa Indonesia aku boleh ya? Orang di sini mereka gak eksplorasi negara mereka Mereka always pengen negara luar kesini kesitu Tapi ada banyak gambung Lihat ke situ Ini orang-orang yang lebih suka keluar negeri daripada datang ke tempat-tempat indah di Indonesia Jadi menurut kalian Indonesia indah? Indah sekali Indah sekali Indah sekali Ini orang-orang yang menabung dari sekarang untuk pergi ke luar negeri Benar atau salah? Benar Oh mungkin gak paham Tolong bilang jangan simpan uang untuk ke luar negeri Tapi simpan uang untuk jalan-jalan di Indonesia Ya benar Karena ada banyak tempat wisata di provinsi ini di Bantan Ada uju kolong Ada badui Gak terlalu jauh bisa naik motor ke situ gitu Wih 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 Mantap Coba bayangkan ya Kalau di Rusia kita biasanya makan Biarkanlah Dua buli Rusia ini ngobrol santai pakai bahasa Indonesia Udah seperti emak-emak Indonesia ya Dua buli dari Rusia Tapi kayaknya mereka menggunakan bicaranya itu dengan bahasa Indonesia Bukan bahasa Rusia Wah sudah seperti emak-emak Indonesia ya Wah mantap sekali Misalnya habis dari sekolah atau gimana Kita biasanya makan ya Lapor ya makan gitu Tapi kalau disini orangnya menikmati Kayak suka Rasa-rasain Itu yang saya juga belajar disini sih Kalau Gak usah buru-buru Makan pelan-pelan Ya benar Nyantai Tapi setelah kita punya anak ya Aku dulu juga gak rasain Tapi setelah punya anak Aku Lihat ya Kalau aku sudah cepat-cepat makannya Tapi suamiku masih rasain Rasain gitu Ya Oh suami mereka ini guys Adalah orang Indonesia ya Oh bisa sekali ya Bisa sekali Ternyata ya Bisa sekali mereka berbicara bahasa Indonesia Karena suami mereka itu adalah orang Indonesia Jadi sekarang udah beda gitu Kita makannya Aku sudah habis Suamiku masih makan gitu Ya emang gitu Kalau ibu kan harus buru-buru sama Iya Kalau mungkin Apa dari topik makanan Sudah lama tinggal di Indonesia Apa pernah ada kejadian yang kayak Itu menang Sama Sudah lama di Indonesia Seharusnya saya memakai bahasa Jawa Iya bahasa Jawa Oke Kalau saya memakai bahasa Jawa Panjirikan kedai Nganggi bahasa Jawa Oh ya Oke Aku lanjut dosa Jawa Saya dignity Bagaimana cara meu Main berencang Oh ya Bagaimana cara Loof Oh Walu Uh Walu 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 Kalau dilihat tadi guys ya Tlingkah lagunya Inyo Phule Ini Sepertinya Kayak sudah beradaptasi dengan budaya orang Indonesia gaya seperti ini makan nasi cuma kalau bisa lagi kalau makan pakai tangan itu sudah menunjukkan bahwa mereka ini sudah beradaptasi dengan budaya ataupun cara mereka tentang tinggal laku orang Indonesia ini boleh sumpah ini enak banget bilang boleh enak banget enak enak banget jawaban anak SMP di Turki ketika ditanya apa yang dia tahu tentang Indonesia oke oh Yusuf namanya kalian tahu tentang Indonesia Indonesia indah sekali oke bunların semakin Bicik tembir keみ aku 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 Yağmur seviyorum oranın meyveleri vesaire oranın tarım ürulleri bana biraz ilginç geliyor Gerçekten güzel bir yer oranın insanları da buraya gelenlerden gördüğüm üzere çok iyi insanlar Teşekkür ederiz o sizin girmiş Ailem ve arkadaşlarım çok kitap okuduğunu düşünüyor Bazı belgeseller izlemeyi de seviyorum Makanan Indonesia yang paling jijih ya di Indonesia ada beberapa makanan yang jijih Jijih banget tapi enggak berarti di Indonesia enggak ada juga salah satu makanan yang paling enak di dunia Terus makanan Indonesia yang paling jijih adalah tidak ada tapi bohong ya pinjam dulu seratus Oke guys demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok Apa yang sudah kita nonton dan reaksikan sebentar tadi guys Ini adalah boleh bagi saya yang benar-benar tulus yang benar-benar jujur Dan juga mereka sudah beradaptasi dengan budaya Bahkan mereka juga sangat pintar sekali berbicara Ngomong-ngomongnya dengan bahasa Indonesia ya guys Ini sebagainya orang luar dari negeri ini pintar sekali mereka coba untuk hidup sebagai warga masyarakat di Indonesia Uncle sebagai anak jaksel juga sangat-sangat terkesimah dan juga melihat bagaimana cara mereka menyampaikan Cara cintanya, cara cintanya mereka tentang Indonesia Bahkan ada juga ya para buli ini guys mereka sanggup mengeksplor ya tentang Indonesia Indonesia ini kayaknya bagaimana? Ya dari Sabang sehinggalah ke Merauke Dan saya diberitakan juga bahwa sebagai orang ataupun masyarakat yang tinggal di Indonesia Mereka mengatakan untuk mengeksplor Indonesia itu satu tahun tidak cukup Apa benar guys? Yang satu tahun itu tidak cukup Apa yang saya dapat bisa lihat sebagai penikmat ya tentang keindahan di Indonesia itu Kita bisa melihat bagaimana para buli ini jika diberikan pilihan Tentulah mereka akan pasti memilih Indonesia itu sebagai lokasi tempat mereka hidup Dan kalau bisa mereka juga pengen menjadi sebagai warga negara Indonesia Kepelbagaian cerita dan juga hal-hal yang bisa dijadikan sebagai contoh-contoh yang baik lah Saya pikir seperti begitu guys lah Misalnya seperti kulinar, seperti wisata dan juga ramah-ramah orang Indonesia juga Dijadikan sebagai topik yang utama ya Sebagaimana kita diberitakan tentang media-media dari luar negara Indonesia Mereka mengatakan negara yang paling ramah di dunia ini adalah berasal dari negara Indonesia Ya sebab ramah-ramahnya itu sangat-sangat unik sekali Sebagai contoh sepertinya begini Kalau kita ketemu dengan orang Indonesia ya mas Sepertimana pengalaman akal ketika di Indonesia pas kemarin ya Di Jakarta dan juga di Bandung Rata-ratanya kalau kita pergi ke tempat-tempat Nada-nadanya itu sama saja guys Ya selamat siap pak Ya bisa sekali pak Terima kasih pak Ya terima kasih Orang bilang semua hal-hal yang saya ketemu di Indonesia itu pas kemarin semuanya sama guys Tidak ada bedanya Jadi itulah ya dari segi mereka Cara menyampaikan kesopanan dan juga ramah mereka itu dengan cara yang baik sekali Jadi ini membuatkan orang luar dari negeri Indonesia itu Bila berada di Indonesia terasa nyaman, aman dan sebagainya Dan saya percaya guys setiap negara itu mempunyai sisi yang baik Mempunyai sisi yang kurang baik dan sebagainya Tapi apa yang paling penting Kita ambil sisi yang baik Kita jadikan sebagai contoh-contoh yang baik kepada teman-teman Yang dicertai kepada teman-teman Agar mereka juga bisa untuk datang ke Indonesia Contoh seperti bulit ini Mereka tetap terus menerus datang ke Indonesia Yang ramai ya Bulit-bulit ini menikah dengan orang Indonesia Jadi inilah hal-hal yang bagi saya sangat unik Jika diberikan pilihan Mereka memilih Indonesia daripada Eropah Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi Di video-video yang akan datang Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh